Halo Sobat BRI, apa kabar? Semoga Sobat BRI dalam keadaan sehat terus ya. Selamat datang di Everyone Inspired with Brimo, di mana Everyone Inspired ini merupakan sesi casual talk show dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Nah, pada Everyone Inspired kali ini, aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang co-founder alternatif media dan sosial platform. Aku Selamat Nabilah yang akan menjadi host pada sesi Everyone Inspired kali ini. Aku juga mau kasih tau nih buat Sobat BRI, di Everyone Inspired kali ini kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi aman. Seru banget hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol bareng nih dengan Sobat BRI di rumah dan gak sabar banget untuk sama-sama belajar bareng mengetahui gimana sih menjadi seorang co-founder dari alternatif media dan sosial platform. Oke, buat Sobat BRI nih sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan speaker kita yang keren banget hari ini, aku mau ngajak nih buat teman-teman buruan pakai Brimo. Karena Brimo keren banget pastinya buat teman-teman nih mempermudah transaksi secara mobile. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau misalnya gimana sih caranya pakai Brimo, langsung aja download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Nah, dengan aplikasi Brimo juga pastinya teman-teman mudah banget nih kalau misalnya butuh pulsa, tiba-tiba kehabisan kuota, langsung aja pakai Brimo. Dan pastinya juga melalui Brimo teman-teman bisa bayar BPJS. Nah, lengkap banget kan. Nah, jadi langsung aja kalau misalnya teman-teman kepo nih dari keunggulan aplikasi dari Brimo, aku juga mau jelasin sedikit lagi Brimo itu tuh apa dan gimana sih cara pakai Brimo. Brimo sendiri merupakan aplikasi dari digital BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk dapat berinteraksi dan dapat bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Nah, dengan fitur login Face Recognition dan juga login fingerprint dan pastinya juga teman-teman bisa top up GoPay. Lalu tadi yang udah aku mention, bayar BPJS bisa, bayar menggunakan QR juga bisa, dan fitur-fitur menarik lainnya. Nah, dengan pilihan store of fund atau sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening giro atau tabungan. Dan juga buat Sobat BRI ini bisa ngecek rekening koran sampai satu tahun terakhir dan nggak perlu khawatir kalau kehilangan kartu ATM BRI bisa langsung blokir pakai Brimo. Nah, tapi jangan sampai teman-teman ngalami. Dan juga ada berbagai promo-promo menarik dari Brimo yang ada di aplikasi Brimo. Nah, buat info lebih lanjut, langsung aja scan QR code di samping aku. Di sesi Everyone Inspired kali ini aku akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya juga teman-teman udah kenal banget. Nah, kalau misalnya teman-teman nih suka banget konten-konten mengenai self-development atau mindfulness atau ketenangan diri ya, Mas ya. Pastinya udah kenal banget sama Menjadi Manusia. Jadi, di sebelah aku udah ada Mas Raka Gani Santria selaku co-founder dan The Brain dari Menjadi Manusia. Halo, halo. Halo, Mas Raka. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Mas ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Tapi, Mas ngerasa gak sih kalau sekarang nih ketika kita tahu kabar orang-orang di sekitar kita tuh kayak sehat gitu, itu merupakan sebuah hal yang harus kita syukurin gak sih? Banget sih, banget. Karena apalagi pandemi ini ya, sehat jadi sesuatu hal yang langka tidak hanya dari sehat fisik tapi juga sehat mental. Ya, bener sih, Mas. Itu sih yang kayak ngerasa ketika mendengar orang-orang di sekitar tuh kayak sehat tuh kayak senang. Happy gitu ya? Iya, gitu. Dan kita tidak bisa memungkiri juga belakangan mendengarkan berita-berita yang sebenarnya kita gak mau denger gak sih, Mas? Betul, betul. Itu sih. Yang kayak ngerasa gitu, tenang. Oke. Nah, Mas Raka sendiri kan merupakan co-founder dan ibaratnya nih The Brain-nya dari Menjadi Manusia. Mungkin boleh cerita dulu gak sih, Mas? Kalau Menjadi Manusia itu tuh apa sih? Oke. Thank you for the opportunity sebelumnya untuk BRI dan juga yang on top. Sebenarnya Menjadi Manusia kita adalah sebuah alternatif media dan juga social platform untuk orang-orang yang seringkali lah bertanya banyak hal nih dalam kehidupan teman-teman yang berada di fase-fase quarter life crisis ya kalau bahasa kerennya sekarang dan kita hadir sebenarnya untuk dua tujuan gitu. Memang yang pertama adalah kita pengen orang Indonesia untuk memiliki empati lebih terhadap orang lain sehingga bisa memahami permasalahan hidup cerita orang lain sebelum akhirnya menghujat ataupun menghakimi orang tersebut gitu. Yang kedua adalah tujuannya kita pengen orang Indonesia ketika punya masalah gak ngerasa sendiri. Gitu. Itu banget ya Mas ya gitu karena kayak setiap orang nih kadang kalau mempunyai masalah gak semua orang juga bisa bercerita ya Mas ya. Betul, betul. Kayak berarti memang dari Mas Raka sendiri yang emang value-nya tuh keren banget gitu empati gitu. Aku sendiri gitu pribadi merasa sebenarnya tuh empati tuh sering kita dengar gitu tapi ternyata ketika kita memiliki empati atau mempraktekan empati itu juga kadang apa ya perlu proses juga untuk bisa memahami kondisi orang lain ya Mas ya. Dan termasuk juga Mas Raka bisa aku bilang dengan menjadi manusia ini value-nya tuh sosial banget gak sih Mas? Sebenarnya bisa dibilang iya ya. Cuman kan balik lagi dari awal memang kita nge-state bahwa kita adalah sebuah sosial enterprise dimana sebagai sebuah sosial enterprise kita tidak hanya fokus terhadap impact tapi juga profit gitu bagaimana untuk memberikan impact sebagai sebuah company kita juga bisa sustain gitu sih. Nah Mas Raka sendiri nih dengan sosial enterprise-nya itu menjadi manusia bisa aku sebut juga gak sih Mas Raka ini relawan gak sih? Bisa dibilang begitu. Yes. Dan sebenarnya udah berapa lama akhirnya maksudnya tuh mendengarkan mau mendengarkan permasalahan orang lain gitu dengan cerita-cerita orang lain melalui menjadi manusia. Kita udah berjalan 3 tahun kita start launching itu di bulan Juli 2018 pada saat itu. Oke berarti udah 3 tahun dengan kayak perjalanannya Mas Raka di menjadi manusia tentunya juga pasti ada up and down-nya juga pasti dong. Pasti. Pasti. Gitu. Dan menurut aku ya gitu ketika Mas Raka gitu di menjadi manusia mendengarkan cerita orang lain gitu menemukan experience-experience bagi orang lain gitu dan itu bisa menurut aku ya bisa adding value-nya menjadi manusia juga gak sih Mas? Jelas sih ya karena kalau aku ngerasa juga sebenarnya hadirnya menjadi manusia ya itu tadi gitu untuk bisa jadi teman untuk bisa jadi pendengar yang baik ketika orang bingung sama hidup terkhususnya bisa menikmati konten menjadi manusia ngerasa gak sendiri lagi punya nilai empati yang lebih lagi dengan mendengarkan cerita orang seperti tadi kita ceritakan ya memberikan wadah untuk orang bisa cerita dan pada akhirnya memahami empati jadi ya mungkin menambah value-nya disitu dan memang apapun yang kita lakukan di menjadi manusia udah terikat dengan dua kuih tadi untuk menenamkan empati dan juga untuk bikin orang ketika punya masalah gak ngerasa sendiri dua value itu yang selalu kita pegang dalam apapun yang kita buat lewat medium apapun lewat konten apapun kita tetap bertegang teguh-teguh pada dua value tadi oke bener banget sih mas itu value-value yang sebenarnya sih ya dekat dengan kita ya mas ya tapi yang tadi ya gue bilang belum tentu semua orang juga memiliki value tersebut betul dan apa sih mas yang akhirnya bikin mas Raka nih menjadi seorang co-founder menjadi manusia kalau tadi juga mas Raka udah menceritakan latar belakang berdirinya menjadi manusia nah kalau mas Raka sendiri kenapa akhirnya mau terlibat dengan value-value tadi dan mendirikan menjadi manusia oke aku berangkat dari permasalahan personal ya dimana aku sering kali berbicara tentang mental health issue gitu di menjadi manusia gitu karena aku adalah seorang survivor juga gitu aku bisa dibilang aku mengidap mental illness namanya ADHD attention deficit hyperactivity disorder mungkin untuk teman-teman yang on top ini juga BRIMO untuk simplify test sebenarnya ADHD adalah sebuah penyakit yang membuat sistem kerja otaku tuh berbeda dengan manusia pada umumnya aku bertanya banyak hal dalam kehidupan sehingga sering tidak fokus gitu dan pada saat itu di masa-masa aku dalam quarter life crisis yang dimana mungkin permasalahan banyak orang juga ya sering kali bertanya banyak hal lah hidup tuh tujuannya apa sih dan lain-lain nah 2016 pada saat 2016-2017 dalam pencarian makna kehidupan itu aku mencoba mencari jawaban dari narkoba ilegal tembakau gorilla jadi aku yang suka berpikir kemudian kenal drugs yang bikin aku mikir gitu ya si tembakau gorilla ini aku happy gitu kayak otakku kayak dikasih makan gitu dan ketagihan sampailah aku di satu momen hampir overdosis pada saat itu dan di momen hampir overdosis akhirnya dilarikan sama keluarga ke rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi dan juga dirawat di sana selama 2 minggu dan itulah sebenernya momen yang mengubah hidupku ya dimana ada momen di rumah sakit jiwa aku sempat selalu sleepwalking gitu dan karena selalu sleepwalking dari pihak rumah sakit akhirnya mengikat aku di kasur serius 2 tangan 2 kaki terikat di tempat tidur supaya gak sleepwalking pagi-pagi aku terbangun dengan kondisi 2 tangan 2 kaki terikat ya aku teriak-teriak gitu suster suster selama 2 jam gak ada yang bukain ketika dibuka pada saat itu aku cuman duduk di lantai aku nyender ke kasur gitu terus ya berkontemplasi lagi mau ngapain ya gue sama hidup gue gitu dengan segala nikmat yang Tuhan kasih kok gue kayaknya gak bersyukur banget keluar dari rumah sakit juga udah mulai menemukan apa ya semakin ketemulah jalannya kayaknya tujuan hidup gue di dunia ini pasti ada something yang emang Tuhan berikan gitu disitu akhirnya mencoba belajar tentang social enterprise mulai ketemu dan disitu semakin dekat dengan isunya gitu bahwa buat aku personal mendirikan menjadi manusia adalah sebuah healing juga ya karena tidak hanya membantu aku tapi aku juga pengen membantu orang lain membantu orang lain yang apa sih yang sama bingung ya sama aku tentang kehidupan karena gak ada yang ngasih formula paling tepat ya dalam menjalani kehidupan itu sendiri pun di menjadi manusia kita juga gak pernah bilang bahwa this is the solution kita selalu memberikan perspektif dimana dari perspektif itu kita bisa belajar kita bisa mengambil nilai baiknya tidak mengambil nilai yang tidak baik dari perjalanan hidup seseorang dari ibaratnya ya projek egois akulah kayak I want to help people but I also want to help myself gitu perjalan dan ternyata ya bisa sampai sekarang gitu ya apa namanya menjadi manusia dengan value-value yang setiap tahunnya juga pasti kita lebih shaping lagi kita lebih kuatkan lagi dan bagaimana apapun yang disuarakan menjadi manusia bisa mewakili banyak orang gitu sih jadi ya ide awalnya ya tadi ya ketika aku bingung sama hidupku aku gak tau aku harus kemana gitu nah permasalahan itu ternyata bukan cuman aku yang merasakan gitu bahwa orang-orang yang berada dalam fase quarter life crisis mungkin sama bingungnya sama aku nah menjadi manusia hadir nih untuk sebagai teman kalau misalnya orang lagi bingung sama hidupnya yaudah bisa nonton youtube-nya bisa follow twitter-nya kita berdiskusi bareng kita bisa denger spotify-nya di podcast gitu to contemplate gitu kemudian di instagram di website dengan tulisan yang memang healing lah untuk orang itu sih kurang lebih jadi bisa dibilang tuh kayak menjadi manusia can be your ears gitu sih betul wow dan juga tadi mas Raka menceritakan journey-nya mas Raka dan pastinya itu gak mudah gak sih mas gitu dan sampai menurut aku ya mas Raka bisa statement menceritakan past experience-nya mas Raka juga pasti penuh kekuatan maksudnya penuh energi ya maksudnya kayak mas Raka udah kuat banget mas sekarang gitu sampai akhirnya mendirikan menjadi manusia dan tentunya juga didukung dengan tim-tim yang supportif banget ya mas ya kayak beruntungnya begitu dan kenapa sih mas namanya menjadi manusia ini pertanyaan yang aku sendiri gak pernah bisa jawab ya karena pertama itu ide awal untuk membangun konten ini aku berdua sama co-founder ku yang sekarang namanya Adam dia ngajak kalau aku udah bikin konten memang aku sangat interest di konten terus aku ngeliat kayaknya ada nih opportunity untuk Indonesia tuh punya satu konten yang memang basisnya humanisme melihat dari isu itu aja berjalan sendiri waktu itu tapi ada kendala videografernya gak bisa melanjutkan karena masih basis pro bono dan lain-lain akhirnya aku gak melanjutkan proyek yang aku buat di awal nah disitu partner ku yang sekarang Adam tuh ngajakin eh gue pengen bikin youtube channel gini-gini-gini yaudah deh kita ngobrol dulu ketemu ketemulah kita di Senayan City berdiskusi berdua akhirnya udah mulai ketauan yaudah dam kita bikin something yang emang bisa mewakili suara banyak orang itu awal ide awalnya itu doang Adam penulis nanti tulisan lu disuarain aja dam gitu suara lu tulisan lu disuarain sama orang kita ngambil footage-footage yang sinematik kita makan waktu itu kemudian yaudah yuk lanjut ngopi Adam menanya namanya apa ya gitu terus kayak aku diem sejenak tapi di kepala aku tuh kayak ada sesuatu yang bilang gitu kayak dalam pikiranku sendiri gitu ya namanya menjadi manusia aja gak tau kenapa tiba-tiba aku langsung bilang sama Adam namanya menjadi manusia aja dam bagus tuh jadi tanpa pikir panjang yaudah namanya menjadi manusia jadi ya kayak ada kayak ada sesuatu di otak yang kayak bisikin gitu pada saatnya namanya menjadi manusia aja jadi ya sampai sekarang lah dengan nama menjadi manusia nama menjadi manusia gitu kan itu sebenernya menjadi manusia gitu karena seorang tuh pasti ya manusia gitu dan itu tadi yang akhirnya maksudnya aku jadi kayak ini aku cocoklogi ya gitu kayak ternyata seorang manusia tuh belum tentu menjadi manusia gitu dengan tadi mas Raka menceritakan kayak salah satu value-nya ya pastinya kan untuk spread education mengenai kisah mental dan tentunya juga empati juga ya mas ya bener gak sih cocoklogi apa bener gak sih cocoklogi aku tuh kayak betul-betul jadi memang sebenernya pun ketika keluar tadi ya udah pikiran namanya menjadi manusia aja gak kepikiran untuk menjadi seperti sekarang ya tadi seperti gak salah bilang ya manusia aspek kesempurnaan soal manusia tuh kayaknya gak ada nih yang bener-bener bisa mendefinisikan manusia yang sempurna tuh seperti apa sih tapi kita adalah memang manusia yang masih belajar menjadi salah satunya itu aspek yang mungkin menjadi manusia selalu kita kuatkan kita punya kekurangan kita punya ketidaksempurnaan but that's the thing that makes us human gitu jadi ya menjadi manusia ya pada akhirnya ya setelah keluar dengan nama itu ada filosofi-filosofi juga ya pada akhirnya kita semakin kuatkan jadi ya di menjadi manusia you can be you gitu dengan segala ketidaksempurnaannya dengan segala kekurangannya karena ya memang menjadi manusia ada sebuah proses tanpa henti yes journey-nya tuh panjang ya menumbuhkan empati gitu dan bisa apa ya aku bisa bilang gitu dari yang aku liat gitu konten-konten menjadi manusia tuh bikin kita tuh mengetahui self-worthnya kita juga gak sih gitu menyadari diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu dengan kitanya juga menyadari kekurangan kelebihan dan pastinya juga kondisi kesehatan mental juga penting banget gitu dan empati dari orang-orang sekitar gitu kayak aku aja tuh kalau nonton ya konten-konten menjadi manusia gitu kayak banyak ketemu orang-orang beragam dengan cerita mereka masing-masing gitu ya mas ya gitu dan itu juga yang maksudnya aku akhirnya mengilhami dari kalimat menumbuhkan empati gitu yang kayak ya itu ya maksudnya kita bisa apa ya mendapatkan insight cerita-cerita dari orang-orang yang gak pernah kita sangka gitu nah ini sebenarnya relasi dengan pertanyaan aku selanjutnya growingnya menjadi manusia gitu sampai udah 3 tahun dan sekarang gitu teman-teman yang emang ini juga ya tadi kita sempat ngobrol kalau menjadi manusia juga mempunyai community yaitu aku tadi apa teman teman manusia teman manusia gitu yang pastinya loyal banget dengan konten-konten menjadi manusia dan tentunya juga ketika produce konten-konten menjadi manusia sendiri mas Naka juga dikelilingi teman-teman yang supportive gitu sekarang tuh ada berapa sih yang mendukung journeynya mas Naka membangun menjadi manusia sekarang tim kita udah hampir 30 ya wow untuk untuk komunitas sendiri memang baru berjalan dari tahun lalu jadi kita memang pada akhirnya mau mau fokuskan kepada komunitas itu karena pandemi kemarin biasanya kita bikin offline event sekarang gak bisa nih bikin offline event apa yang bisa kita lakukan to support orang-orang pada akhirnya kita decide yaudah deh kita bikin online community aja di salah satu platform kemudian kita bikin event setiap dunia sekarang ada sekitar 5 ribu orang keren kurang lebih ya sih keren banget dan masih ya still in development there's still long way ya dari komunitas yang kita bentuk juga masih panjang juga journeynya dari komunitas teman manusia ini cuman memang harapan kedepannya adalah nanti komunitas teman manusia ini memang bisa jadi wadah untuk siapapun yang lagi sepi di daerah mana ada teman manusia bagian mana gitu ya memang bisa saling terintegrate lah as a human being itu gak yang paling paling jauh dimana gitu di Manukwari waktu itu wow keren kayak terbesit gak sih sampai kayak intinya tuh mas Raka ngerasa ternyata menjadi manusia sudah sejauh itu loh gak pernah sih ya karena dari awal bikin we do think about the future in the business partnya gitu bahwa bagaimana membuat sebuah company sustain itu kita pikirin banget lah dari awal business modelnya seperti apa gitu tapi untuk secara impact sebenarnya kita tidak pernah kepikiran business really powerful ya apa yang kita buat bisa bantu banyak orang gitu pun respons-respons dari orang yang menikmati konten kita juga sangat-sangat beragam dan heartwarming gitu jadi gak pernah expect untuk bisa sebesar ini sebenarnya di awal karena kita nothing tulus pada awalnya ketika bikin dan kayak pada saat itu ketika launching di 1 Juli 2018 kalau ada yang nonton yaudah alhamdulillah gak juga gak apa-apa tiba-tiba ya besar dengan sendirinya tanpa ada ekspektasi apapun sih jadi ya agak kaget sebenarnya cuman bagaimana tetap bisa adapt bisa tetap agile dengan kondisi sekarang kayak konten kita 3 tahun lalu sama konten kita sekarang jauh berbeda jadi ya bagaimana kita bisa learning and grow sih dari ketidaksiapan yang tiba-tiba besar ya siap gak siap gitu jadi ya kalau ditanya gak siap sebenarnya dan gak expect cuman sekarang mencoba untuk kayak lebih bisa beradaptasi dengan kondisi untuk tetap bisa relevan ke masyarakat dan juga tetap menjadi manusia untuk bisa tetap sustain sebagai sebuah brand dan company oke berarti memang dari masyarakat sendiri membangun menjadi manusia di awal sudah dipikirkan secara matang juga ya mas ya ini akan menjadi apa sih kedepannya dan tentunya juga dari konten-konten yang relate ya mas ya dengan apa yang terjadi dengan apa yang dirasakan gitu-gitu ya mas ya itu berarti udah dipikirin banget ya mas ya sebenarnya sih berpikirinnya sharing berjalannya waktu ya karena kayaknya kalau kebanyakan mikir di awal kita justru gak akan jalan kebanyakan mikir di awal justru akan menghambat kita kalau aku rasa tapi tetap dengan mempertimbangkan ternyata begitu launching animonya besar ya so let's think bigger gitu jadi kayak ya sharing berjalannya waktu kita bukan hanya menjadi manusia membantu banyak orang untuk menjadi manusia tapi juga kita bertiga co-foundersnya tim yang ada di dalam juga perlahan belajar untuk menjadi manusia jadi ya simbiosis mutualisme kali ya simbiosis mutualisme setuju sih mas setuju dan tentu in the end kita berbicara mengenai apa ya didukung dengan timnya sekian banyak kita yang juga harus build empathy juga satu sama lainnya ya mas ya tadi juga mas mas Naka cerita simbiosis mutualisme sendiri kalau menurutku ya diartikan ya kita berkarya bareng gitu dengan menjadi manusia dan memperhatikan satu sama lainnya juga gitu ketulusan dalam berkarya gak sih betul nah mas Naka sendiri pernah gak sih mas dengan growingnya gitu menjadi manusia ragu pernah gak? i think all the time gitu ya i think it's all co-founders and CEO thing lah untuk selalu ragu dengan apa yang dibuat gitu cuman keraguan-keraguan itu kalau aku rasa jadi bensin dan juga untuk mengingat lagi bahwa the journey is still far there's a lot of things to do ragu sih sering kalinya bahkan sampai sekarang kan juga masih suka ragu cuman kayaknya bagaimana mengubah keraguan itu bisa jadi bukti gitu bahwa ya itu tadi keraguan dalam diri sendiri terhadap menjadi manusia juga sangat besar karena struggle membangun sebuah bisnis tidak pernah mudah gitu mungkin mungkin itu juga yang jadi learning bahwa mendirikan bisnis itu gak mudah kita harus keep the company sustain dan juga sekarang udah banyak orang hidupnya bergantung sama aku jadi ya aku rasa sih ragu selalu ada tapi bagaimana mengubah keraguan itu jadi semangat yang memang kedepannya kita bisa apa lagi dan tetap berpegang teguh balik lagi sama value-value yang kita buat balik lagi ke value ya value yang mas Raka selalu statement di awal gitu dan itu juga tadi akhirnya juga kan menjadi manusia kan udah social enterprise juga dan dengan tim-tim yang supportive tim-tim yang supportive dengan mas Raka juga growing bareng menjadi manusia itu bisa menjadi resensi juga ya mas kenapa mas Raka yakin nih dengan menjadi manusia jelas ya aku rasa orang yang memang pada akhirnya di saat itu bergabung bersama kita juga orang yang believe sama vision dan missionnya jadi memang menyuarakan isu ini bersama-sama kita lah dan juga yang kedua adalah untuk bikin mereka lebih secure lagi adalah to make them happy to work as a team jadi memang buat aku sebagai seorang CEO gitu hal terpenting yang harus ada di dalam kantor yang menjadi manusia adalah kesejahteraan mental orang-orang yang ada di dalamnya dulu itu yang kita jadi memang kita pun menamai kantor kita tuh arena bermain gitu supaya teman-teman yang ada di dalam punya mindset bahwa ke kantor tuh untuk bermain untuk ketemu sama yang lain gitu so they feel happy karena kan memang manusia menghabiskan lebih banyak waktunya sebenarnya kan untuk pekerjaan jadi I want to make sure that they are working in the things that make them happy jadi ya itu tadi bagaimana bisa memikirkan dari kesejahteraan mental karyawan juga gitu jadi kita punya program rutin yang memang bisa ngebantu mereka gitu pun juga kita udah mulai meng-cover secara biaya kalau misalnya ada dari tim di Menjadi Manusia yang memang pingin pergi ke profesional gitu jadi ya itu sih aku rasa salah satu faktor bertumbuh dan berkembangnya menjadi manusia jadi makin pesat lagi aku rasa adalah dari beliefnya temen-temenku di tim ya oke percaya dan mendukung juga ya mas dari segi kesehatannya gitu gitu karena kan they give something to the company so company have to give them back something juga yang emang ya tadi ya kita KPI nomor satu buat aku adalah bukan ini project achieve gak ini numbers achieve gak dealsnya ada berapa bulan tapi the person who work with me is happy wow ini nih yang harusnya ya menjadi apa ya hal yang diperhatikan juga ya untuk temen-temen di luar sana gitu dan memiliki tim juga tentunya bukan hal yang mudah juga ya mas ya gitu men-develop anggota tim dari Menjadi Manusia juga gitu dan dengan masyarakat sendiri yang memang concern banget di kesehatan mental dan tadi juga masyarakat cerita kalau misalnya ada dari timnya Menjadi Manusia mau pergi ke Profesional Health gitu dan itu di cover aku baru denger sih jujur baru kayak wow ini sih maksudnya kita tidak hanya spread the positive vibes ke orang lain gitu dari Menjadi Manusia juga tapi memang dari internalnya pun juga ya kita harus Menjadi Manusia betul ya itu yang selalu aku tanamkan ya untuk kita bisa ngebantu orang lain tapi bagaimana juga dalam company-nya sehat dulu nih ya meskipun it's a long way it's still a tough process cuman ya it always worth it setuju setuju banget sih dari mas Naka sendiri nih mas dari konten-konten gitu yang ada di Menjadi Manusia sebenernya tuh dari value yang mas Naka sampaikan ada gak sih mas pesan lain gitu yang mau disampaikan melalui konten-konten Menjadi Manusia aku rasa tuh konten sekarangnya udah jadi senjata untuk memberikan perspektif ataupun paradigma baru terhadap masyarakat bagaimana sebuah konten bisa memberikan pemahaman bisa memberikan edukasi bisa menumbuhkan nilai empati bahkan bisa menyelamatkan nyawa jadi kalau misalnya value lain yang ingin disampaikan mungkin core-nya tetap di dua tadi tapi bagaimana orang yang menikmati kontennya nonton videonya baca tulisannya ada emosi yang dirasakan disitu dan juga isu yang kita bicarakan juga bermacam-macam tidak melalui kesehatan mental kita berbicara tentang toleransi juga kita berbicara tentang cyberbullying dan juga permasalahan-permasalahan dalam kehidupan in general jadi sebenernya adalah menyampaikan isu-isu yang mungkin jarang diomongin kemudian punya pengaruh yang besar di masyarakat in a creative cool and empathetic way lah jadi memang misinya itu tadi apapun isunya di menjadi manusia kita olah ini menjadi se-humanis mungkin kita olah ini menjadi se-keren mungkin kita mengolah ini untuk bisa lebih diterima sama masyarakat karena kan kayaknya isu yang kita omongin sangat sensitif ya jadi bagaimana sebenernya membangun formula membuat formula untuk bisa pada akhirnya konten yang sensitif ini bisa diterima dengan baik oleh publik oke nah itu sih mas benar sih mas dari memang dari konten yang disajikan juga memang apa ya harus banyak pertimbangannya juga ya jadi tidak hanya konten-konten yang sorry to say berdasarkan tidak berdasarkan apa ya data mungkin ya berdasarkan memang apa gak valid gitu berarti memang banyak juga yang dipertimbangkan dan itu tadi yang aku bisa simpulkan tadi juga mas Raka sepa statement ya memang sebenernya ada beberapa yang sensitif ya mas ya isunya kesehatan mental juga menurut aku ya banyak orang yang masih merasa itu isu sensitif gitu tapi dari menjadi manusia sendiri bisa mendeliver itu dengan apa ya yang bisa diterima dengan masyarakat juga gitu itu keren banget sih mas dan tentunya juga pastinya ada ini juga ya mas ya ada EB testingnya juga ya pastinya gitu sampai dimana sampai konten menjadi manusia ini bisa diterima dengan masyarakat gitu yang kalau misalnya aku tonton juga kan konten-kontennya kayak ini tuh yang gue rasain tapi gue gak berani ngomong biasanya tuh kayak gitu ya kan dan menjadi manusia bisa mendeliver itu dengan baik itu keren banget sih mas nah ini relat banget sih mas di pertanyaan aku selanjutnya kalau menurut mas Raka sendiri gitu apa sih yang bikin harusnya nih kita sebagai Gen Z ya Gen Z millennial gitu dan di umur-umur kita nih biasanya kan lagi on fire banget ya ngomongin passion karya atau bahkan menemukan diri sendiri gitu menurut mas Raka sendiri apa sih yang harus kita lakukan nih untuk kita harus tetap produktif dan berkarya terus sebenarnya gak harus sih untuk produktif dan berkarya terus it's okay to feel tired it's okay to feel burnt out it's okay untuk merasakan tidak baik-baik saja karena it's part of being human gitu ya cuman kalau aku ada beberapa ya yang pada akhirnya juga jadi aku jadikan landasan dalam membangun ataupun merubah diriku lah dari yang tadi aku cerita di awal sampai aku berada di ketik sekarang yang pertama always believe in your dream ya jadi aku ada satu cerita yang cukup sentimental ibuku tuh meninggal usia aku 6 tahun dan dari aku kecil beliau tuh selalu mengajarkan sebuah pola berpikir namanya I become what I think about Raka percayalah kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan dari aku 4 tahun aku terus menerus ditanami pola berpikir seperti itu sama almarhum ibuku sampai di aku usia 6 tahun beliau meninggal dininya dan momen terakhir yang aku rasakan bersama beliau adalah dia manggil aku dan bilang Raka percayalah kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia jadi kata-kata itu terus menerus terngiang di kepalaku sampai akhirnya ya tadi dulu aku mikirnya aku tuh cuman burden for this family aku tuh cuman bisa bikin susah keluarga ya it happens I become what I think about aku masuk rumah sakit jiwa karena narkoba hidupku berantakan everything is a win gitu ya dan disitu aku bangun menjadi manusia aku teringat lagi sama kata-kata almarhumah ibuku dan disitulah aku mulai mengganti pola berpikirnya oh kalau misalnya apa yang almarhumah ibuku bilang bener adanya kenapa aku gak ubah ini jadi pola pikir yang lebih positif akhirnya mulai mulai berubah pola pikir yang lebih positif banyak bermimpi dan berusaha untuk mengamini mimpinya ya pelan-pelan semua yang aku inginkan Alhamdulillah jadi kenyataan masuk poin kedua ketika segala hal yang kita inginkan gak jadi kenyataan terus gimana ya aku masuk poin kedua gitu Friedrich Nietzsche bilang amorfati jatuh cinta dengan takdir ketika aku menginginkan sesuatu dan aku gak dapat aku berbaik sangka sama semesta oh ini lagi disiapkan yang jauh lebih baik daripada ini oke ketika ada masalah datang ketika gak setelah ekspektasi aku selalu percaya bahwa ini adalah bagian dari ujian kita sebagai manusia dan kita akan naik kelas jadi amorfati dan aku kompal itu jadi sebuah kesimpulan yang buat aku terus-menerus berkarya terus-menerus menjalankan menjadi manusia ini yaitu ya bermimpilah setinggi-tingginya berekspektasilah serendah-rendahnya yang bikin kita hadir ekspektasi tapi ketika kita bisa menurunkan kadar ekspektasinya aku rasa ketika apa yang kita inginkan tidak apa yang kita inginkan tidak jadi kenyataan kayaknya gak sepenyakitkan itu sih jadi ya tadi tiga poin itu sih yang aku selalu jadikan pedoman untuk aku bisa terus-menerus do something for others ataupun for myself ok manifesting all good things gitu aku merinding banget denger ceritanya gitu aku setuju banget gitu terkadang memang kita tuh yang bikin kita sedih justru ekspektasinya kita yang gak kesampean gitu itu relate banget sih dan itu termasuk kayak banyak hal ya ketika kita wajar banget menginginkan sesuatu tapi ekspektasinya ini kegedean kadang tuh jadi itu juga sih yang bikin kita sedih gitu dan bisa kalau aku rap juga tuh in the end tuh kita apa ya tau self-worthnya kita dan tau keinginannya kita dan percaya ya mas ya percaya dengan hal itu karena apa ya someday kita gak akan pernah tahu itu akan dijawab apa enggak tapi ketika kita mempercayai hal-hal baik tuh apa ya hal-hal baik tuh akan datang gitu energi attract energi yes sebenarnya simpelnya ini ya mas ya hati-hati kalau ngomong gitu jangan pernah apa ya maksudnya apa ya kalau ngomong tuh dijaga kelihatan bercanda ini jadi kenyataan ya kenyataan kan gak tahu lucu tuh kadangnya kayak gitu oke mas Naka nih terakhir mas kalau dari mas Naka sendiri nih ada gak sih message yang mau disampaikan gitu untuk anak muda nih genzi milenial yang lagi passionate banget dengan dirinya dan pengen gitu menjadi karaka gitu aktif dengan keadaan di sosial juga growing dengan menjadi manusia juga agar kita bisa selalu memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar yang pengen disampaikan perjalanan kehidupan ya panjang ya apa namanya dan dalam perjalanan itu banyak hal gak enaknya yang akan kita temui banyak kerikil-kerikil permasalahan yang akan datang ke kita dan ketika itu ada ketika itu datang ya tetap fokus kepada apa yang kita jadikan pedoman gitu jadi dan aku pun menemukan pada akhirnya aku mau ngapain dengan menjadi manusia juga it's true a lot of pain it's true a lot of proses gitu jadi memang prosesnya gak akan mudah tapi it will always wait it in the end minta yang aku sampaikan adalah selalu aku bilang logonya menjadi manusia itu koma ada filosofi yang sebenarnya mau aku sampein disitu menjadi manusia itu proses yang gak akan pernah berhenti sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir dalam perjalanan itu seperti aku bilang tadi ada pain ada kita gagal ada kita jatuh ada kita patah hati tapi bagaimana dari segala permasalahan itu kita tetap bisa bangkit kita bikin koma lagi kita jatuh lagi kita gagal lagi yaudah kita bikin koma lagi kita bangkit lagi sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir ya koma itu harapan koma itu proses koma itu adalah sesuatu yang selalu aku pegang teguh gitu jadi untuk teman-teman kalau ada kalanya gagal ada kalanya jatuh jangan pernah berhenti untuk membuat koma baru dalam hidup kalian gitu wow itu kok merinding lagi denger ini kayak itu bener banget ya masih gitu terkadang ketika kita apa ya mengalami satu hal kegagalan di hidup kita ya maunya maunya tuh ya udahlah capek gitu mau berhenti gitu tapi memang itu wajar dihadapi dengan manusia pada umum ya gitu tapi value yang masyarakat sampingin tuh kayak itu tuh relate sih yang kayak bener ya akan selalu ada apa ya masalah tuh pasti akan ada masalah lagi ada masalah lagi gitu dan kita tuh pasti akan selalu mempunyai apa ya berhenti untuk tidak menemukan masalah gitu ya maksudnya kitanya juga memang harus aware juga dengan dirinya kita juga tau how to solve nya juga dan ya berbagai-berbagai apa ya hal-hal di hidup yang harus kita pahami gitu dan itu relate dengan diri kita sendiri dan tau gimana secara penyelesaiannya gitu oke mas Raka terima kasih banyak terima kasih dan tentunya juga cerita mas Raka sendiri apa ya menginspirasi kita juga gitu sebagai mungkin temen-temen disini ada yang sedang mencari insek dalam hidup gitu sedang mencari sebuah pemahaman atau mungkin experience baru dari orang-orang yang mungkin temen-temen belum pernah ketemu atau mungkin temen-temen sendiri udah cukup aware dengan diri sendiri tapi ya masih bertanya-tanya hidup tuh mau dibawa kemana hidup tuh mau ngapain kayak gitu-gitu dan cerita mas Raka sendiri bisa menjadi insight baru buat temen-temen juga sobat BRI yang mendengarkan everyone inspired kali ini dan semoga cerita mas Raka bisa menginspirasi temen-temen juga oke tapi sebelum pamit aku juga mau ngasih tau lagi nih buat sobat BRI kalau saat ini BRI memiliki aplikasi BRI versi terbaru buat mempersiapkan bisnis model baru ke depan pergeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI nah kemudian shifting nih ke ATM dan SMS banking dan diharapkan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking cara daftar BRI serta aktifasi aplikasi BRI mobile banking BRI terbaru ini mudah banget bisa langsung melalui aplikasi BRI download melalui App Store dan juga Play Store dan juga pastinya juga untuk transaksi temen-temen juga bisa lebih mudah menggunakan BRI nah apa aja sih fitur-fitur yang ada di BRI scan QR code di samping aku ya oke akhir kata aku sama Nabila Tamit dan mas kakak terima kasih banyak udah sharing-sharing juga that's your time that's your time terima kasih telah-sharing terima kasih telah-sharing